Jadwal Baba Kualifikasi dan 32 Besar, Korea Masters 2024, Hari Selasa, 5 November. Pertandingan Korea Masters Hari Selasa akan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel Youtube BWF TV. Di lapangan 1, pertandingan akan dibuka oleh Partai Baba Kualifikasi Tunggal Putra yang mempertemukan Jong Min Seon dari Korea dengan Dong Tianyao dari Cina. Rekor pertemuan 0-0. Di lapangan 2, pertandingan akan dibuka oleh Partai Baba Kualifikasi Tunggal Putra yang mempertemukan Kim Dong Hun dari Korea melawan Carl Jung Chun dari Inggris. Rekor pertemuan 0-0. Di lapangan 3, pertandingan akan dimulai pada pukul 11.10 waktu Indonesia Barat dan akan dibuka oleh Partai Baba Kualifikasi Tunggal Putra yang mempertemukan Kim Tai Rim dari Korea melawan Jusuan Chen dari Cina. Rekor pertemuan 0-0. Di lapangan 4, pertandingan akan dimulai pada pukul 11.10 waktu Indonesia Barat dan akan dibuka oleh Partai Baba Kualifikasi Tunggal Putra yang mempertemukan Raymond Webster dari Inggris dengan Kahkitkan dari Brunei Darussalam. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 Besar Ganda Putra, Wakil Indonesia, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan Ganda Putra Malaysia, Kang Hai Sing, Arontai. Pertandingan Fikri Daniel merupakan Partai Kesebelas dimulai sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 Besar Ganda Putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani akan melawan Ganda Putra Cainis Taipei, Chen Zirei, Lin Yu Chieh. Pertandingan Sabar Reza merupakan partai ke-6 di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Sabar Reza. Di pertemuan terakhir mereka, Sabar Reza berhasil menang dengan skor 21-17 dan 23-21. Di babak 32 Besar Ganda Putri, Jesita Putri Miantoro, Febi Setianningrum akan melawan wakil Cainis Taipei, Hu Lingfang, Zheng Yu Chieh. Pertandingan Jesita Febi merupakan partai ke-6 di lapangan 4 dan dimulai sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, Komang Ayu Cahya Dewi, Putri Kusuma Wardani, dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi akan bertanding mulai hari Rabu, 6 November. Sedangkan, Dejan Gloria otomatis melaju ke babak 16 Besar setelah mendapatkan bayi di babak pertama. Sementara itu, Komang Ayu Cahaya Dewi,